Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari kisah para rasul 18 ayat 18 sampai 23. Paulus kembali ke Antiochia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria, sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Ephesus. Paulus meninggalkan Priscila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Ephesus. Ia sampai di Kaisaria dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiochia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Nah kita lihat ini adalah perjalanan Paulus dalam mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi. Di mana dia tinggal dari satu kota ke kota dan berkenalan dengan orang-orang di situ. Salah satu orang yang membantu Paulus, yang tadinya dikabarkan Injil oleh Paulus dan akhirnya mereka menjadi percaya lalu membuka gereja, itu adalah sepasang suami istri bernama Priscila dan Aquila. Jadi mereka itu juga membantu Paulus dan memberi tumpangan kepada Paulus setiap kali Paulus mampir ke rumah mereka. Dan mereka sendiri juga membangun gereja di rumahnya gitu ya. Lalu Paulus sendiri setiap kali datang ke sebuah kota, dia mencari rumah ibadat. Jadi seperti yang kita tahu di setiap kota itu ada rumah ibadat orang Yahudi. Dan di situ berkumpul lah orang-orang Yahudi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah gitu ya. Kenapa Paulus tidak pergi ke pasar? Di pasar kan banyak orang. Tapi di pasar itu terlalu random gitu ya. Jadi lebih baik dia ke rumah ibadat di mana orang-orang di situ datang untuk mencari Tuhan. Sehingga ketika Paulus mengabarkan sesuatu kepada mereka, tentunya mereka akan menerima untuk yang memang berhak menerima Injil, akan menerima pengabaran Paulus. Sedangkan bagi yang tidak menerima, mungkin mereka akan menolak Paulus. Bahkan menganiaya Paulus ya. Tapi Paulus dengan berani terus melakukan hal ini. Mungkin ini bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita itu harus tahu segala sesuatu itu ada tempatnya. Jadi ketika kita dalam segala hal melakukan segala sesuatu, tentunya kita harus dengan perencanaan. Nah, Paulus ini adalah tipe orang yang bergerak sesuai dengan tujuannya. Tujuan Paulus adalah mengabarkan Injil. Jadi dia langsung masuk ke rumah ibadat dan mengabarkan Injil. Tentunya di dunia ini kita harus punya tujuan. Dan tujuan hidup kita itu adalah memuliakan Tuhan. Jadi memang kadang-kadang anak Tuhan tidak selalu mengabarkan Injil. Tetapi mereka mungkin ditempatkan Tuhan di marketplace, di tempat pekerjaan. Dan di situ mereka bisa menjadi saksi dan memuliakan Tuhan. Demikianlah renungan hari ini, saudara. Semoga saudara diberkati. God bless you.